Ini saya Pak Boda Jawa Tengah sampaikan terkait dengan posisi kasus aduan pelapor di Boyolali. Ada seorang wanita yang mengadu di Boyolali yang kurang mendapatkan pelayanan oleh Oknum Anggita Poli di wilayah Boyolali. Yang pertama yang perlu saya sampaikan saya sebagai Pak Boda minta maaf kepada pelapor atas tindakan Anggita Oknum kita yang kurang bertanggung jawab. Dan pelapor hari ini kemarin sudah saya perintahkan di lingkung untuk dilakukan pelayanan di tempat kita di SPKT. Kasusnya sudah ditanganin dan akan kita putaskan secepat-cepatnya. Kemudian terkait dengan anggota Oknum Anggita Poli di Boyolali, hari ini juga saya perintahkan untuk dicopot untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan etika profesi yang tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Harapan saya, Pol dan Jawa Tengah akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bagi anggota Pol dan Jawa Tengah yang tidak bisa menjalankan tugas pokoknya sebagai kepolisian, akan tetap proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan ini sudah saya wanti-wanti keberat seluruh jajaran kita untuk tidak coba-coba menyakiti hati masyarakat dengan tidak memberikan pelayanan terkait dengan apapun aduan dari masyarakat khusurnya Jawa Tengah. Kedepan harapan kita, kita Pol dan Jawa Tengah akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Kemudian ucapkan terima kasih kepada masyarakat kita yang sudah memberikan laporan kejadian ini kepada saya, kepada Pol dan Jawa Tengah. Dan ini merupakan suatu koreksi. Masyarakat silakan mengadu, menyampaikan terkait dengan kinerja Pol dan Jawa Tengah. Dan ini merupakan suatu obat warning bagi kita untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.